oke satu poin mantap sekali ya bos oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya ya mas syafik ini lama tak jumpa di channel sniper sejati kali ini saya akan mereview dan mentes akurasi ini tak coba ya predator arduna ini predator yang sangat bagus sekali untuk graviranya pun rapi CNC cuma ini semi CNC karena ada yang pakai manual jadi kami gak nambah-nambahin nah jujur ada lah apa adanya disini ini semi CNC dalamnya ini pun sudah stainless sama untuk hammernya ini stainless sama tutup valvenya atau extension valvenya disini gitu ya kawan nah ini sebelum lanjut jangan lupa di like comment dan subscribe juga nyalakan notifikasi loncengnya bagi bagi orang yang sudah menonton itu ya dilanjutkan tontonnya dan bagi yang baru menonton nah itu di khususkan itu di like comment dan subscribe untuk meramekan ini ya dan juga mendukung channel saya tentunya ini di komen-komen kasih masukan gitu apanya yang kurang dari saya dan gimana-gimananya gitu kan lebih enak nanti buat pelajaran saya juga dan untuk subscribernya itu ditambahkan itu sangat berpengaruh besar sekali ya untuk channel saya dan juga saya biar tambah semangat gitu ya oke ya langsung ini kita lanjut untuk tes akurasinya ini sudah pakai peredam ya merek UQ Ultimate merek kami sendiri ya di CVA order itu OD38 super senyap mantap dan ini langsung saja ya tak tes akurasinya nanti habis tes akurasi lanjut review lagi lengkapnya gitu ya mas bos mbak bos mas mas bos oke ditonton ini sampai selesai biar gak salah paham dan tahu info jelasnya gitu ya oke ini tak nyalakan dulu yang ada di mucam hp nya oke sudah nyala ya nah kali ini saya menembak apa itu namanya besi ya itu sebesar koin 100 rupiah itu ya gak sebesar 500 tapi ini sebesar 100 rupiah gitu ini di jarak 30 lebih sedikit lah ya dibilang 30 aja itu lebih pasnya lebih enak gitu tapi kemarin tak ukur pakai reng pinder itu 30 lebih tapi ini dipaskan aja lah biar enak gitu oke langsung saja ini ya gimana kurasinya ini informasi peluru ini tak pakai kan Hercules ini double ring ya 13 green mantap oke ini paketnya bipod ini ya kan biasanya itu paketnya apa itu bawaan itu kayak pegangan itu ya kurang paham itu namanya saya ya malam baru belajar dan kalau ini sudah tahu saya namanya bipod oke langsung lanjut oke satu poin mantap sekali ya bos dan itu ada satu dua tiga empat empat tiga tembakan lagi lanjut mantap dua poin mantap dua poin berturut turut jelas ini mantap karena ini unit dari CVS order itu mementingkan kualitas dan akurasi tentunya akurasi nomor satu baru kualitasnya itu karena kan yang lain itu bisa diperbaiki kalau akurasi ngacak ya itu nggak bisa bisanya ganti gitu ya lanjut ini yang nomor tiga mantap tiga kali berturut turut tanpa cedah ini ya tanpa potong potong langsung lanjut pokoknya mantap 4 kali berturut turut kawan nah ini jadinya sudah terbukti ya bukan hanya cuma bicara saja ini ya untuk senapan predator rinjani dan ini kemarin itu ini tak bilang saya jujur aja kemarin itu ada sedikit kendala disininya bagi yang sudah beli mesti tau lah tapi ini sudah tak reparasi orang jadi diperbaiki dan Alhamdulillah semuanya itu sudah oke jadi ini Insya Allah sudah aman sejahtera sentosa sehat selalu ini untuk senapanya Insya Allah tidak rewel rewel ragi kayak kemarin itu ya karena ini sudah diperbaiki dan diuji coba untuk anginnya di siful 2700 itu aman sampai sekarang untuk tokenan ini pun tinggal sedikit gitu ya dan ini untuk akurasinya gitu ya kawan mantap sekali ini kita matikan dulu yang ada di munchemnya HP oke oke langsung lanjut untuk review senapanya ini ya spek-speknya gimana tak mulai dari depan biasanya kan saya dari belakang ya itu ya dimulai dari depan lah coba gitu jangan dari belakang mulu pengen yang baru gitu oke ya itu seperti saya bilang kemarin tadi juga pas awalan pakai peredam nah itu untuk suaranya pun bisa didengar ya hampir tidak ada suaranya itu mantap sekali karena ini pakai peredam merk sini dan ini harganya kalau beli cuma peredam aja itu 100 ribu gitu ya dan kalau beli senapanya ini dapat bonus peredamnya harganya ini cuma 3 juta 900 ribu rupiah promonya sekarang itu nah ini bedanya sama yang semi CNC lain itu nah disini dalemannya ini sudah stainless ini juga nah itu yang membedakan dan juga ini untuk grafiranya ini ada kayak semacam kotak-kotak ini ya yang menjadi ciri khas khusus di senapan predator Rinjani ini ya kawan dan ini ringan ya karena ini bolong-bolong ini juga rada ada tambahannya untuk rel tambahan di atas pun dikasihkan bolong-bolong gitu jadi ringan gak terlalu berat gitu ya spesial ini pun pakai chamber seri terbaru juga jadi insya Allah ini awet gitu ya kawan oke lanjut ke larasnya larasnya tentunya di CVS outer itu dipilihkan yang bagus-bagus dan akurasinya sudah dilihat sendiri tadi jadi enggak usah ngomong tapi dibuktikan ini dilihat sendiri tadi ya pakai laras baja baja seamless ya alur 12 OD 13 panjangnya ini 65 cm alur 12 OD 13 dan untuk serombongnya sendiri ini pakai serombong dural OD 19 atau OD 20 oke lanjut ini ini namanya cincin ini bagi yang sudah tahu disimak saja bagi yang belum tahu tak kasih tahu cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat ditembakkan gitu bedanya itu kayak gini jadi ini untuk akurasinya lebih akurat kalau pakai cincin dibandingkan yang enggak pakai cincin itu akurasinya lebih akurat yang pakai cincin juga disininya pun lebih awet di cembernya karena ini kan kalau enggak ada cincinnya itu nahan larasnya sampai ke depan itu jadi nanti cembernya sini ya bisa pecah atau retak gitu ya gitu dan kebelakangnya ini ini pakai tabung bucak benong fenom 500 cc ya sudah tahu lah itu yang lagi viral di senapan bucap itu cuma ini dipolosan ya biar ini enggak kayak punya orang-orang gitu ini aman di 2700 PSI ya untuk tekanannya sih sampai 3000 PSI cuma ini kan pakainya seal nah ini yang dimaksud sampai 200 sampai 2700 PSI itu sealnya kekuatan sealnya biar awet diisi 3000 pun enggak apa-apa cuma nanti sealnya kalau langsung pecah atau langsung bocor itu jadi disarankan dari sini dan ini juga ada apa itu perdomannya ya nah disini ya di kiri senapan nanti tak lihatkan ini ini maksimal fill 2700 PSI tentunya itu maksimal untuk chambernya biar awet dan juga untuk sealnya juga awet gitu ya agar enggak sering-sering ganti gitu oke dan ini untuk tempat pengisian airnya pakainya mini coupler ini sih buat mempermudahkan bagi pemula-pemula ini sangat cocok sekali ya enggak kayak gejeluk yang dulu-dulu itu kan pakainya mini coupler dread ya jadi harus ada sambungannya dan itu bagi pemula sering enggak bisa masang entah itu kurang kenceng atau terlalu kekencengan itu juga enggak bisa gitu kalau kurang kenceng kan masih ngebos dari sini dipompa kalau kekencengan kan enggak bisa masuk gitu jadi dibuatkan ini agar lebih mudah untuk pemula-pemula jadi sangat cocok untuk bawahnya ini ada variasi atau handgrip pegangan untuk menembak kalau misalnya gini agar lebih memudahkan ini ya ini juga ini untuk railnya ini di variasi bolong-bolong ini fungsinya ya buat dilihat agar enak juga meringankan beban meringankan berat jenapan ini dan untuk triggernya sudah pakai trigger mat klasikan kayak gini mat tapi bentuknya klasik simple sekali enggak terlalu banyak pot satu aja itu dan ini safety trigger atau pengaman picu namanya ini kan ke belakang harusnya ke depan nanti itu ya safety coba bener aman jadinya ini mantap sekali coba ini tak kasih ke belakang berarti ini berfungsi dengan normal dan baik tentunya untuk ke atasnya lagi perhatikan bagi yang pemula baru mulai mengenal senapan dan ingin mempunyai ini disimak sampai habis biar tahu langsung jelasnya gitu ini ini ada single suit minta copot biar tahu ini fungsinya untuk menaruh peluru kayak gini karena kalau untuk pemula itu kalau menaruh peluru disini itu susah sering makanya ini dibawakan single suit dan juga nanti bisa dipasangin magazin itu nanti kalau beli senapan ini dapat bonus juga jadi tenang aja beli senapan ini nanti dapat aksesorisnya gitu mantap sekali pokoknya ini tak pasang ya oke suaranya pun senyap sekali dan untuk tarikannya ini pun pakai tarikan seat lever ya sudah yang terbaru ya tentunya karena ini predator terbaru juga merek CVS outdoor juga dan bagus juga ringan ringan tentunya ringan pakai tangan satu ini gitu ya kawan cantuk pegangnya ini pakai pegang grip ori asli karet ini kawan jadi ini tidak menyakiti tangan kalau biasanya pakai atom ini kalau disambung sambungannya ini kan kayak tajam gitu jadinya kalau dipegang gini ya nanti bisa menyakiti tangan gitu bagi orang-orang yang pemula gitu tentunya dan ke atasnya ini warna merah ini setelan powernya ini ada coaan atau bolongan atau pengurangan disini fungsinya agar mempermudahkan untuk menyetelin powernya ya ini juga kami mengapa itu utamakan pemula gitu biar lebih mudah lagi jadi ini tinggal putar ke kanan kiri kalau mau tambah power diputar ke kanan putar ke kanan sini ya sesuai arah jerum jam kalau mau ngurangin power putar ke kiri tentunya gitu dan itu power power nya sendiri ini pakai power MGP power canggul mantap sekali kayak gini ya ini bisa maju-mundur juga mantap toh licin sekali ini gunanya kayak gini untuk bagi yang suka panjang kayak gini oke untuk bau bagi yang suka pendek kayak gini ya oke tergantung selera nanti ini juga mau berusukan ke hutan atau mau ke hutan lewat semak-semak kan lebih pendek nantinya gitu untuk ini tatakan namanya bipod ini panjangnya kurang lebihnya 35 ya 35 an kurang lebihnya panjangnya cm dan ini ini tak kasih lihat juga ini buat mempermudah ini bisa juga ditekuk atau disimpelkan gitu ya biar gak cerongot-cerongot nyongkok-nyongkok bagi yang tahu bahasa Jawa itu ya gitu kayak gini mantap toh dan mau kalau misal ada buruan langsung ini ditekuk langsung posisi kuda-kuda tembak ter gitu lebih mudah gak usah di pinggir-pinggir pohon itu cari-cari pohon gak usah itu sudah modern dan ini sedia stok juga harganya disini cuma 250 saja murah tentunya murah sekali di CVS outdoor juga ini lihatkan di kirinya manometer ini ya manometer sudah tersedia juga ini fungsinya untuk mengetahui isi angin di tabung ini masih berapa tekanannya gitu ya dan ini masih di 2400 mantap sekali mantap pokoknya oke ya gitu ya kawan ini jadinya sudah tahu semuanya kurang lebihnya kayak gitu ya itu kalau ada kurangnya mau dikasih tahu nanti langsung di komen aja gitu diramaikan kurang gini atau pengen kayak mana lagi gitu oke ya itu kurang lebihnya review dari senapan predator Arjuna dari CVS outdoor ini tak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu jedor selamat menikmati